Intip momen lebaran Arafah dan kondisi Fatin Sidkia di Wisma Atlet, Jakarta, Komika Arafah Rianti memperlihatkan momen idul fitri dirinya bersama beberapa teman di rumah sakit darurat COVID-19 Wisma. Atlet, kemayoran, tidak sendirian, Arafah juga sempat menjenguk Fatin Sidkia yang sedang menjalani perawatan. Arafah Rianti mengatakan dirinya baru lima hari menjalani karantina di Wisma Atlet. Di hari idul fitri tahun ini, Arafah salat it dan menikmati lebaran sebagai pasien COVID-19, kangen baget lebaran ramai-ramai. Tahun lalu nggak ikut karena lagi, pandemi COVID-19. Sekarang juga, aku malah ada di Wisma, buka Arafah Rianti dalam video yang dia unggah ke channel YouTube pribadinya, seperti umat Islam lainnya, Arafah Rianti bersiap menjalani salat it pada pagi hari. Kemudian dia juga menyempatkan mengunjungi teman-temannya yang sedang berada di Wisma Atlet. Selama lebaran, Arafah tetap mematuhi protokol kesehatan dengan memakai masker. Setelah itu, Arafah baru mengunjungi Fatin Sidkia Lubis yang sedang menjalani perawatan karena kondisinya yang masih lemah. Arafah pun mengunjungi Fatin Sidkia Lubis di ruang perawatannya. Fatin terlihat masih memakai selang alat bantu pernafasan. Fatin kondisinya masih sakit, masih drop dia nggak bisa lepas alat bantu oksigen, jelas Arafah. Kedatangan Arafah langsung disambut tawa Fatin Sidkia Lubis. Sang penyanyi terlihat tampil seadanya dan masih duduk di atas tempat tidur, tangan Fatin masih terpasang infus. Ditambah adanya selang alat bantu pernafasan. Mohon maaf lahir Batin ya, ucap Fatin Sidkia Lubis ke arah kamera Arafah. Tolong jangan lama-lama disorotnya saya belum mandi seminggu. Kalau karena video Anda saya nggak dapat jodoh gimana, celetuk Fatin tertawa. Fatin Sidkia terlihat masih mengonsumsi obat-obatan dibantu oleh kerabatnya. Arafah pun berusaha menghibur Fatin Sidkia Lubis yang kondisinya masih cukup parah karena COVID-19 pasti dapat jodoh, tapi mungkin akan lebih lama. Eh jangan ketawa, ini yang sakit jadi dia kalau ketawa sakit. Jangan sakit ya Guis, kalau sakit tuh gitu tangannya dijepit, ucap Arafah meledek Fatin Sidkia. Arafah pun sempat bertanya apa gejala yang menyebabkan kondisi Fatin Sidkia sampai seperti itu. Akan tetapi, Fatin Sidkia masih belum bisa memberikan penjelasan. Guis doain Fatin supaya cepat sembuh. Nanti dia akan klarifikasi karena kita akan klarifikasi penyakit kita. Semoga infusannya dan oksigennya bisa dilepas hari ini, tutur Arafah. Terima kasih. 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 Terima kasih.